selamat menikmati selamat menikmati kita langsung klik handbrake pada google dan akan menuju halaman ini untuk mempercepat langsung aja download aja di pelabung disini bisa digunakan untuk berbagai macam pelabung ya seperti windows, mac, dan linux ya keren banget pokoknya ini sangat bermanfaat gratis tapi banyak digunakan fungsinya sangat bermanfaat terutama bagi yang suka membuat video untuk kebutuhan website atau kebutuhan media sosial seperti mengirim file video dengan whatsapp dan instagram cukup kenapa butuh di compress karena akan lebih ringan tapi kualitasnya tetap tinggi ya gunakan aplikasi ini baiklah sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Ipdahudin disini ya disini tutorialnya berbagai macam tutorial isinya jadi saya kembangkan channel ini untuk khusus membahas tutorial dan para yang berkaitan dengan internet marketing baik itu pemasaran mencari traffic original traffic dengan berbagai platform media sosial seperti Facebook Instagram dan yang lebih banyaknya sih saya menggunakan SEO dengan SEO gratisan jadi pakai blogspot tapi top nomor 1 di pencarian Google gitu nah biasanya saya menggunakan ini untuk butuhan website menggunakan aplikasi ini untuk videonya tidak hanya itu saya juga punya usaha yang namanya PPT pixel ya PPT pixel jadi usaha ini saya rancang untuk kebutuhan promosi para pelaku bisnis ya disini banyak banget contoh video yang saya buat di channel PPT pixel ini channel PPT pixel ya YouTube PPT pixel jadi kalau munculnya akan keluar ini nih PPT pixel jadi jangan lupa subscribe juga disini ini banyak video promosi disini ada sekitar hampir kurang lebih hampir 2000 ya video yang di upload disini ini ada iklan properti iklan ulang tahun nah disini buat memasarkannya jadi channel ini buat memasarkan channel PPT pixel cara membuat semua iklan ini saya gunakan tutorialnya di Iptahudin tadi ya channelnya Iptahudin baiklah biar tidak terlalu panjang lebar langsung saja kita praktekkan oke kita download disini setelah download saya sudah download ya downloadnya gampang banget kok tinggal install install saya tidak akan menjelaskan bagaimana mendownload bagaimana menginstal jadi lebih baik saya menjelaskan bagaimana penggunaannya karena itu sangat penting oke langsung aja kita buka aplikasi namanya yang sudah saya download namanya Handbrake nah tapi sebelumnya kita kita lihat dulu nih ada file buat perbandingan ini ada file yang saiznya biar lebih jelas kita pakai detail pada Windows nah jadi kita lihat nih video animasi promosi sekolah itu ada 130 130 MB ya disini 127 MB ya pada pojok bawah ini jadi langsung aja kita praktekkan setelah kita buka ini ada beberapa cara pertama bisa open file disini single video file disini terus bisa menggunakan overdraw file folder hair gitu kan jadi kita bisa tinggal tarik aja file video yang ada di folder di tempat yang akan di compress kita taruh disini langsung kita tunggu cepat banget terus jangan lupa pada bagian bagian summary pada bagian summary itu kita centang ini dan kita aktifkan centang web optimization jadi itu ya web optimization kemudian pada file video video itu kita frame rate nya kita gunakan dua ini ya paling atas nih ini banyak pilihan saya untuk memperkecilnya gunakan frame rate 23976 ini kemudian pada audionya ada settingan juga pada audio pada audio perhatikan baik-baik pada audio ini ada yang 160 itu kita menjadi 126 jadi begini ya settingannya pertama kita kita perhatikan dengan baik-baik untuk mengurangi resolusi mengurangi mengurangi size tapi resolusi tetap oke gitu resolusinya lebih segini nih gede nih tetap dia di display segini oke di angka 1920 x 1080 pada display nya juga sama kemudian di summary kita atur web optimization begini kemudian videonya jangan lupa frame rate nya atur yang pilih yang ini ya tadi ya 23976 kemudian audionya pilih dari 160 menjadi 128 oke kemudian jangan lupa kita arahkan file nya pada browse disini kita akan menyimpan tempat menyimpan file nya browse mungkin udah pada paham semua disini ya jadi file nya disini saya taruh disini oke langsung aja untuk memper apa membedakan jadi saya tambahkan satu by pptpixel misalkan by pptpixel oke langsung aja kita save nah tapi ini belum selesai jadi setelah semuanya disetting langsung kita start record nah disini akan ada tampak prosesnya ya disini proses record nya jadi kita tunggu aja prosesnya sebetulnya tidak bahkan tidak begitu lama ya setelah prosesnya selesai jadi nanti setelah selesai kita bandingkan aja yang menjadi yang tadinya 1 2 7 akan menjadi file ini ya yang lagi proses masih proses coba kita perhatikan dengan baik-baik ya disini tutorial kali ini ini sangat keren dan bermanfaat tapi jangan lupa ya subscribe channel saya ada dua channel tadi channelnya pptpixel pptpixel disini dan channelnya ibtahudin channelnya ibtahudin itu channelnya para pemilih online jadi semua tutorial dengan bermain youtube marketing instagram marketing terus facebook semuanya akan kita bahas di situ ya tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan bertahap ya mungkin sekarang ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat video animasi atau triktik menggunakan powerpoint jadi gini coba kita lihat perbandingkan yang awal itu adalah 1 2 7 dan yang yang sudah dirindar menjadi 17 megabyte ya untuk memperjelas kita klik properties kita lihat perbedaannya terus ini sama properties jadi yang ini yang sudah dirindar yang sebelum dirindar ini dia nah coba dilihat yang sudah dirindar ini dan yang belum dirindar ini pilih detail sama kan detail jadi yang berubah itu apa sih sebetulnya nah bitrate jadi yang berubah itu adalah bitrate bitrate sama frame frame rate nya yang kita atur tadi ya ini dia nah jadi kita lihat juga pada size nya size nya itu cukup mana ya size nya ini dia total ini ya beda banget nih date right terus ya itu begitu ya jadi terima kasih buat yang menonton video ini jangan jangan lupa subscribe terima kasih semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan atau yang sedang mencari tutorial bagaimana mengkompres sebuah video dengan aplikasi gratis tapi sangat for full terima kasih salam hangat dari saya Ibtahuddin terima kasih terima kasih terima kasih